Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter kedua Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Kini naga-naga hitam yang tertidur mulai membuka matanya Mereka pun muncul dari dalam tanah dan kemudian menuju istana surga Sesampainya di istana surga mereka meraung-raung Mengeluarkan suara-suara yang aneh dan sangat mencekam Mereka pun mulai membuat takut para penduduk surga Mereka datang dan siap menerkam siapapun yang ada di tempat itu Yuto pun kini berlari ketakutan Karena dia mengira naganya bayuan Eh ternyata malah bawa kawan Yuto pun berlari sekencang mungkin Agar dia tidak menjadi santapan oleh naga hitam Para naga itu pun kini mengobrak abrik istana surga Dan membuat para penduduknya kini berlarian kemana-mana Kejadian aneh ini membuat Yuto tidak habis pikir Kenapa naga itu mengamuk di istana surga Yuto pun langsung mengambil bukunya untuk menuliskan kejadian hari ini Karena selama ini Yuto tidak pernah melihat naga-naga mengamuk dengan dendam dan kebencian yang seperti itu Naga itu pun datang ke istana surga dengan asap hitam yang menyelimuti tubuhnya Yuto yang berlari dengan keadaan panik dia tidak berhati-hati Sehingga menginjak batu dan membuatnya terjatuh Ketika Yuto terjatuh kini ada naga yang datang dan siap melahap dirinya Dan tiba-tiba saja Segel Buddha mengenai naga itu Sehingga naga itu tidak jadi memakan Yuto Yuto pun langsung ditarik oleh seseorang Dan dia akhirnya terselamatkan dari serbuan para naga Dan ternyata orang itu adalah Dewa Rulai Yang datang untuk menyelamatkan Yuto Dewa pun lalu bertanya pada Yuto Kenapa kejadian ini bisa terjadi Yuto yang juga tidak tahu Dia pun hanya diam saja Dan tidak menjawab pertanyaan dari Dewa Rulai Kini Dewa Rulai dan Yuto melihat dengan mata kepalanya sendiri Para naga mengobrek-obrek istana surga Naga-naga itu pun sangat banyak Dan diselimuti oleh asap hitam di tubuhnya Melihat hal itu Dewa Rulai pun langsung berkata Bagaimana naga ini dapat dikelilingi oleh asap hitam Dan mereka menari dalam sembilan hari Dengan kekuatan penghancur yang begitu besar Aku harus membuat mereka tenang sekarang juga Setelah berkata seperti itu Dewa Rulai kini mulai membaca mantra Untuk naga-naga itu Dan ketika sang dewa sedang fokus membaca mantra Tiba-tiba datang satu naga Yang akan melahap dirinya Kemudian dengan cepat Dewa Rulai memukul naga itu Dengan menggunakan tangannya Dan seketika Naga itu terlempar akibat pukulan dari Dewa Rulai Naga yang terlempar itu Kini mulai berubah ke wujud aslinya Karena asap hitam di tubuhnya Telah menghilang Akibat terkena pukulan oleh Dewa Rulai Dewa Rulai pun mendekati naga yang sudah pingsan Dia pun langsung berkata Pukulanku telah membuat Asap hitam di tubuhnya menghilang Dan dia akhirnya kembali normal Mungkinkah pengasutnya adalah Roh pendendam hitam yang membara Kata Dewa Rulai Sang dewa pun langsung terbang Dan dia memukul naga-naga yang lain Agar naga-naga itu kembali normal seperti semula Naga lainnya yang melihat Dewa Rulai menyerang Mereka pun kini akan mengeroyok Dewa Rulai Dan juga Yuto Dewa Rulai berkata pada Yuto Bahwa asap pendendam hitam ini Menyebar seperti virus Awalnya mereka berasal dari satu orang Dan kemudian menyebar dengan cepat Ke naga-naga yang lain Kata Dewa Rulai pada Yuto Dan kini prajurit pun datang Untuk membantu Dewa Rulai Dan tiba-tiba saja Auswe juga sudah datang di istana surga Dia pun langsung berkata pada Dewa Rulai Surga adalah masalah Biarkan aku yang membersihkan Kata Auswe Melihat Auswe datang ke istana surga Dewa Rulai kini bertanya pada Auswe Hei Auswe Surga dan naga Selama ini selalu diam saja Dan tidak ada permusuhan Kamu harus menjelaskan padaku tentang kejadian ini Kata Dewa Rulai pada Auswe Auswe yang baru datang Dirinya kini langsung mengambil pedang di pundaknya Dan dia juga berkata Hei Dewa Aku juga tidak tahu akan kejadian ini Tapi karena mereka adalah naga dari klanku Aku akan menyelesaikannya sendiri Auswe pun kemudian berteriak Dan mengeluarkan jiwa naga emasnya Dia pun tidak ingin banyak bicara pada Dewa Rulai Sebelum menyelesaikan masalah ini Kini terlihatlah Auswe dengan jiwa naga emasnya Langsung menyerang naga-naga hitam itu Jiwa naga emas milik Auswe sangat besar Bahkan 5 kali lipat dibandingkan naga-naga hitam itu Melihat ada jiwa naga emas Kini naga-naga hitam yang kecil mulai mengeroyok Auswe Hal ini dilakukan agar Auswe tercemar oleh asaf hitam itu Karena kekuatan jiwa naga emas milik Auswe Sungguh sangat luar biasa Auswe yang merasa dirinya sudah tidak bisa mengendalikan jiwa naga emasnya Dia lalu berpamitan dan akan segera pergi meninggalkan istana surga Dia pun kemudian turun dari istana surga Dan kembali menuju ke bumi Dan pada saat yang sama Naga-naga hitam itu pun mengikuti Auswe Kini semua naga hitam telah meninggalkan istana surga Dan Yuto bertanya pada Dewa Rulai Guru Tata Gata sungguh aneh peristiwa besar seperti ini terjadi Mengapa beberapa raja surgawi di istana surga dan juga jendera mata tiga tidak muncul Apakah mungkin mereka tidak tahu akan hal ini Tanya Yuto Dewa Rulai pun menjawabnya Hei Yuto pengamatanmu sangat baik Ada seseorang yang selalu tahu dengan seluruh situasi dengan baik Tapi dia hanya diam saja dan tidak ingin melakukan apapun Kata Dewa Rulai Dan orang yang dimaksud Dewa Rulai adalah Raja surga saat ini Yaitu Dewa Sasin Dewa Sasin sebenarnya tahu Kalau ada naga yang menyerang istana surga Dia pun hanya diam dan mengamati Dan Dewa Rulai pun kini berkata dalam hatinya Sasin Sebenarnya apa yang kamu pikirkan Oke Kita berpindah ke tempat Biksutong Di sana naga kecil yang tadi pingsan Kini sudah mulai sadar dan membuka matanya Naga kecil yang sudah sadar kini dirinya kaget Dan langsung menyapa Biksutong Bukankah Anda guru besar Tangshansang? Terima kasih atas pertolongan dari Anda Terimalah salam hormatku Kata si naga kecil Lalu Biksutong pun berkata Sudahlah sudah Anda baru saja pulih dari sidra serius Jangan terlalu banyak bergerak Kata Biksutong Biksutong pun lalu bertanya pada naga kecil itu Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa para naga berubah menjadi hitam Dan pergi ke istana surga? Dan sepertinya mereka sedang mengamuk Dan penuh dengan kebencian Naga kecil itu pun mengatakan Naga kecil itu pun kemudian mengatakan Bahwa mereka telah dikutuk Mendengar kata-kata itu Semua orang yang berada di situ kini terkejut Dan merasa kaget Naga kecil itu pun kemudian menjelaskan Bahwa beberapa orang naga telah kehilangan akal Dalam waktu semalam Dan mereka pun menyerang manusia Dengan penuh kemarahan Mereka pun juga terlihat seperti gila Mereka membantai Dan menghancurkan apapun Bahkan menyerang para suku naga yang lain Awalnya hanya beberapa naga Lalu kemudian menyebar Ke empat suku naga laut Dan juga naga-naga di sekitarnya Dan hal ini menyebar dengan cepat Kata sang naga kecil Mendengar cerita itu kemudian Sang Biksu menyimpulkan bahwa ini adalah Seperti wabah yang aneh Karena sang Biksu merasa selama ini Klan naga adalah klan yang terkuat Dan jarang mereka terpengaruh Oleh wabah seperti ini Bailang yang merasa panik Kini dirinya langsung bertanya pada gurunya Guru Apakah kakak Auswe Dia baik-baik saja kan? Dan apakah wabah ini Juga akan menyebar ke dunia Dan menginfeksi semua monster di jalur iblis Sang Guru belum bisa menjawab pertanyaan dari Bailang Biksu Tong pun diam dan menganalisa keadaan Dia pun berkata dalam hatinya Jika hal ini benar-benar wabah Pasti ada cara untuk bisa mengatasinya Biksu pun langsung berkata Aku takut Sesuatu yang lebih merepotkan Akan terjadi Lalu bagaimana kecerita selanjutnya? Sebenarnya wabah apa yang menyerang para naga ini? Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang Dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye 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 Terima kasih.